Film ini sebenarnya dedikasinya untuk buat Pak Takdir Mataneti Untuk menghargai selama beliau menjabat di Kasat Reskrim Ini ada sisi lain dari kehidupan beliau Yang dimana sehari-hari dia itu kelihatan sikapnya yang tegas, yang berwibawa Kemudian kita mengambil sisi kehidupan yang lain Kehidupan sehari-harinya di rumah itu bagaimana Selain menjabat Kasat Reskrim, dia itu juga seorang yang penyayang terhadap keluarganya Tetapi ya ini yang menariknya disini Tapi Pak Takdir sendiri itu kalau disuruh untuk menyebutkan anaknya satu persatu secara lengkap itu Pasti lupa Pasti lupa Contohnya yang satu, yang pertama itu siapa Pasti nyebutnya nomor dua Kalau nomor tiga pasti nyebutnya salah lagi Itu yang terjadi Kemudian dengan ibu sendiri Ini kalau saya ini dapat cerita dari para ajudan, dari para sepir Gimana sih kehidupan dengan ibu Dengan Pak Takdir dengan ibu itu bagaimana Apakah termasuk golongan yang istri, ikatan suami takut istri atau bagaimana Itu kita florkan di film ini Seperti itu Ini buat kedepannya bisa Buat kenang-kenangan lah buah tangan dari unit Resmob untuk Pak Takdir Matan itu Terima kasih telah menonton! 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 Zal Alhamdulillah saya mendapat tugas baru Zal menjadi kapolres Zal Alhamdulillah Ya Allah Pak Bapak sudah jadi kapolres Alhamdulillah Aduh Bapak mana Bapak Pak Pak Jangan berantem jangan berantem Yaudah yang besar-besar ngalah Yaudah yang besar-besar ngalah Jangan berantem Jangan berantem Kepulang ya Tolan-tolan Assalamualaikum Ma 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 Waalaikumsalam Bapak berumur Bapak berumur Bapak berumur Bapak berumur Iya, tadi diajak Manang keluar sebentar Ya, Sam Hayo, dari mana? Enggak, sama Manang tadi Bagaimana caranya buka ini, Bapak? Aku kan ga bisa main internet, Bapak Kenapa lo? Loh? Aku lupa Aku mana, Bapak? Oh iya, maaf, tapi Bapak lupa Bapak lupa terus sama nyanya Bapak, hatinya gimana ya? Heo, Bapak Sehat Bapak Betul, ada temen sekali Iya Ma Alhamdulillah Ma Bapak dapat kepercayaan dari pimpin Bapak dapat kulihat pimpin Bapak, yang ada di kapan Bapak, bapak Bapak, bapak Bapak, bapak Ini merupakan angkanya gitu Bapak, dan angkanya harus dipertahui Mbak Papa sebagai pimpinan nanti harus mengayomi anggotanya Harus memberikan contoh yang tahu ada Terus sebagai pemimpin Papa harus memberikan contoh Bukan itu memberikan kepeksaan yang sangat terhadap anggota Papa nanti Makasih ma atas doanya ma Mama juga harus doain Papa loh ya Saya rasa pengalaman jadi kasat reskrim Kores Tepes Surabaya sudah mampu menjadi kores Tepes Surabaya Saya bilang misal Papa Dalam ketenakasyon biru Terdapat kerinduan yang berdalam Kerinduan yang semakin kembang lebih yakin Anda bisa mampu Terima kasih Iya ma Semoga ini jadi amanah gue Papa Ma Iya ma Oh mana Potong rambut ma Enak aja itu cucian di garamani pun jemur cepetan Iya sayang Oh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati